Intro Oke kita lanjutkan pembuatan form Dan saya sudah mempunyai form semacam ini Lalu jika saya klik login Maka tidak akan mendapatkan apa-apa Karena saya berada di link yang salah Di sini ada form action Seperti yang sudah saya buat di sini Saya sudah mempunyai form action Dan di sini saya membutuhkan method Dan di method saya memberikan get umpamanya Dan jika saya simpan Lalu saya kembali ke sini Dan saya klik Saya mendapatkan nama kosong dan email kosong Button login Tapi jika saya kembali dan saya mengisikan nama abem Dan email at email.com Login Saya mendapatkan nama abem Email at email.com Button login Seperti itu Dan selanjutnya saya akan membuat Class Supaya kita bisa mengambil data dari get Oke saya langsung menuju ke java resources Dan saya klik kanan di src new class Oke dan saya membuat Mungkin form 01 untuk di package Dan namanya adalah f Mungkin form action A action Form action Saya memberikan huruf besar Form action Mungkin semacam itu Dan di superclass Saya memilih di browse Saya ketikan HTTP Servlet Dan Saya sudah mempunyai HTTP servlet Di sini saya klik dua kali Lalu Saya klik finish Dan Oke Mungkin seperti ini Dan saya klik finish Selanjutnya saya akan Diadapkan pada Form semacam ini Lalu di sini Saya memberikan tab Supaya mudah untuk Mengaturnya nanti Dan Di tab ini Saya memberikan Control Slash Supaya dapat Mengeluarkan semua Informasi yang ada Dan di sini Saya memilih Do Get Semacam ini Saya klik dua kali Dan Sekarang saya membutuhkan Informasi tentang Tentang isi dari Get yang bersangkutan Saya menghapus ini Dan saya membuat Variable baru String Mungkin nama Dan Sama dengan Saya menggunakan ini Rec R-E-G Dot Seperti ini Dan Get Oke Saya memberikan Dot Dan Saya memberikan Get Parameter Semacam ini Get parameter Dan di dalamnya Sini Saya memberikan Informasi Ini Nama Oke Saya memberikan Tanda kutip Dan Nama Lalu 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 Jika Saya Berikan Tanda Titik Koma Seperti ini Dan Saya Cek Cek Di Sini R-E-S-P Dot Get Get Write Lalu Dot Print Line Dan Disini Saya memberikan Nama Maka Saya akan Mendapatkan Nama Dan Oke Saya simpan Semua Lalu Saya menuju Kesini Dan Saya kembali Lalu Saya Memakai Ini Dan Login Oke Saya Masih Belum Mempunyai Form Action Oke Dan Saya Menuju Ke Web Contents Web INF Dan Saya Klik Dua Kali Web XML Saya Sudah Mempunyai Disini Dan Di Atas Saya Menuliskan Share Flet Dan Disini Saya Memberikan Tab Dan Share Flet Name Share Flet Name Mungkin Form Satu Lalu Disini Adalah Share Flet Class Share Flet Class Dan Di Server Class Saya Memberikan Di Informasi Di Resources Oke Disini Saya Mempunyai Form 01 01 Lalu Titik Dan Di Dalam Form 01 Ada Form Agent Saya Memberikan Ini Di Class Lalu Saya Membutuhkan Lagi Yang Namanya Servlet Mapping Oke Dan Di Servlet Mapping Saya Membutuhkan Servlet Name Dan Saya Namakan Form Satu Juga Lalu Lalu Di Bawahnya Saya Membutuhkan URL Pattern Dan Di URL Pattern Saya Memberikan Link Yang Sama Dengan Ini Yaitu Form Action Saya Copy Lalu Di Sini Saya Memberikan Garis Miring Form Action Dan Jika Saya Simpan Semuanya Lalu Saya Pergi Kesini Dan Reload Saya Masih Belum Mendapatkan Karena Saya Harus Refresh Dan Saya Menuju Klik Kanan Pada Form Run As Run On Server Dan Next Kita Cek Disini Sudah Ada Form Finish Oke Dan Sekarang Saya Sudah Mempunyai Tomcat Yang Aktif Jika Saya Klik Saya Memasukkan ABEM Dan Saya Memberikan Email At Email Dot Kom Dan Saya Klik Login Saya Sudah Mempunyai Nama ABEM Oke Selanjutnya Saya Saya Akan Memberikan Di Form Action Jika Saya Sudah Mempunyai String Nama Dan Disini Saya Copy Saya Memberikan String Email Dan Disini Adalah Email Dan Saya Juga Bisa Mencek Mungkin IP Address Dan Saya Copy Disini Saya Copy Base Dan Mungkin Saya Menamakan IP Dan Di IP Dan Disini Saya Ganti Dengan Remote ADDR Dan Disini Saya Kosongkan Dan Anda Bisa Menggunakan Ini Plus Dan Disini Adalah Oke Email Saya Memberikan Email Plus Email Lalu Plus IP Dan Jika Saya Memberikan Semacam Ini Lalu Saya Simpan Dan Saya Menuju Kesini Dan Kembali Kembali Saya Tutup Saya Menuju Kesini Saya Kembali Dan Saya Klik Login Lagi Saya Sudah Mempunyai Abom Namanya Lalu Email Dan Disini IP Adress Saya Oke Seperti Itu Dan Jika Saya Menuju Ke Web Croser Saya Akan Mendapatkan Hal Yang Sama Jika Saya Mengetikan Local Host Dan Titik 2 8080 Lalu Garis Miring Form Saya Akan Mendapatkan Seperti Ini Jika Saya Mengisikan Abom Dan Saya Memberikan Email At Email.com Klik Login Maka Saya Sudah Mendapatkan Abom Email Dan IP Address Oke Seperti Itu Dan Selanjutnya Saya Akan Mencoba Untuk Menggunakan Post Kalau Tadi Saya Menggunakan Get Oke Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Salam